Terima kasih Pertapa pejaga besi pun hanya terdiam ketika dirinya dikelilingi oleh aura tajam yang tidak terlihat milik Raja Gilarahu Namun di dalam hati, Pertapa besi pun berkata Aura membunuh yang sangat tajam seperti pedang Ini sangat luar biasa Namun jika kamu ingin menekanku, maka itu akan menghabiskan biaya yang lebih banyak Karena aku memiliki kekuatan keteguhan yang sangat kokoh Namun aura ini sangatlah aneh Selama ini, aku belum pernah merasakan yang seperti ini Kenapa aku menjadi setakut ini? Tidak, tidak, tidak Kenapa aku takut? Dengan kepercayaanku pada Raja Agung Aku bisa mengatasi semua ketakutan ini Sang Raja Kalini terlihat berjongkok Dan tidak lama kemudian dia pun melompat ke arah Pertapa pejaga besi Raja Gilarahu sudah berada di atas Pertapa pejaga besi Dia menyilangkan pedang di dadanya Namun aura pembantaian yang luar biasa sudah memancar kemana-mana Dalam jumlah yang sangat besar Pertapa yang melihat hal itu pun mencoba untuk menghibur diri dengan mengatakan Hanya yang lemah yang merasakan rasa takut Dan perasaan seperti ini harus segera kuhilangkan Di sini tidak ada angin dan juga ombak Semua ini adalah kepalesuhan Semua yang di depan mataku adalah ilusi Raja Gila itu tidak mungkin bisa membuatku takut Iya, aku yakin ini adalah ilusi yang sangat sepele Dan tiba-tiba saja Pupil mata dari Pertapa pejaga besi pun menciut Karena dia tidak bisa menghilangkan rasa takut kepada Sang Raja Gila Lantai yang dipijak oleh Pertapa pejaga besi pun mulai menunjukkan kehancuran Akibat aura yang mengerikan dari Sang Raja Asura itu Dan kini ketakutan yang dirasakan oleh Pertapa besi adalah sesuatu yang sangat mengerikan Karena Pertapa pejaga besi merasakan Bahwa kekuatan dari aura Raja Gila Rahu seperti tsunami yang sangat besar Dan dapat meratakan apapun yang dilewatinya Sedangkan Pertapa pejaga besi hanyalah sosok yang kecil di hadapan tsunami itu Namun Pertapa pejaga besi tetap meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak nyata Ini semua hanyalah ilusi belaka Namun nyatanya lantai yang dilewati oleh ilusi itu benar-benar hancur menjadi sebuah kepingan kecil Kini aura tsunami telah berada tepat di atas Pertapa pejaga besi Dia tidak kabur Malah berkata bahwa ini pasti ujian untuk kekuatan kepercayaannya Dan Pertapa pejaga besi akan menghadapi ujian ini dengan penuh percaya diri Karena selama hidupnya dia pernah merasakan rasa sakit yang luar biasa Mulai dari kulit tubuhnya yang robek, ototnya yang terputus, jantung yang tertekan, dan tulang yang patah Dan semua rasa sakit itu tidak pernah membuat dirinya pingsan Dia merasakan dengan penuh kesadaran Tangan dari Pertapa besi pun kali ini mengepal dengan sangat kuat Dan energi dalam bola besar hitam pun mengalir dengan cepat Dan dalam jumlah yang banyak ketubuh Pertapa besi Sehingga dalam sekejap saja Energi di dalam bola besar hitam telah menghilang lebih dari setengah Tiba-tiba saja pena yang dipegang oleh Raja Agung pun patah begitu saja Sang Raja pun kali ini merasakan dirasat yang buruk Dan di depannya seperti ada petir yang merah yang menyambar dari langit Sontak hal ini membuat Raja Agung berkata Pertapa Dan gini Di klan Asura, Raja Gilarahu sudah siap menebas Pertapa penjaga besi yang ada di bawahnya Dan Pertapa juga melompat untuk melakukan adu kekuatan dengan Raja Gilarahu Mereka berdua sama-sama dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat Pertapa penjaga besi pun kali ini berteriak bahwa dirinya akan melenyapkan Raja Asura itu dengan kekuatan kepercayaan yang besar Sedangkan Raja Rahu tidak takut sama sekali Dan dia pun mulai menebaskan pedang Asura miliknya Sementara Raja Agung kali ini berteriak Pertapa Karena dia merasakan bahwa akan terjadi hal yang buruk pada Pertapa penjaga besi Yang merupakan murid kesayangannya itu Dan akhirnya Raja Rahu pun melesat dengan kecepatan yang tinggi sambil memberikan tebasan pedang Asura ke tubuh Pertapa penjaga besi Hal ini membuat Pertapa besi tidak mampu menahan serangan dari Sang Raja Gilar Tubuhnya pun melayang di udara tanpa bisa melakukan apapun Mata dari Pertapa besi memperlihatkan bahwa dia sangat terkejut Aura membunuh yang sangat kuat kali ini menyayat wajah dan juga tubuhnya Kemudian Pertapa pun berkata di dalam hati Apa ini? Aku merasakan tubuhku telah terpotong Tubuh Pertapa yang penuh dengan sayatan pun terjatuh ke lantai Dan dia masih berkata di dalam hatinya Tidak Tidak Apa ini? Aku seperti terkena ribuan pedang Benarkah pedang Raja Gila itu telah membelaku? Pertapa pun melihat tubuhnya yang kini telah tersayat-sayat oleh pedang yang tidak ada hentinya Dia pun sangat panik dan mengatakan Pedang Raja Gila Ini benar-benar sayatan 10 ribu pedang Ah Pedang Iblis Asura itu benar-benar menebas tubuhku Bola hitam besar Tolong kirimkan lebih banyak energi padaku Aku yakin ini belum terlambat Aku masih bisa pulih Ah Ternyata aku terlambat Raja Agung Aku telah mengikuti jejakmu Tidak bisakah kamu datang ke sini dan menolongku? Raja Aku tidak bisa melihat bahwa misiku akan gagal Aku ingin sekali melihat dunia yang sempurna segera terwujud Namun pada saat ini Wajah dari pertapa penjaga besi sudah penuh dengan sayatan Dan sayatan-sayatan itu tidak akan pernah berhenti sebelum tubuh korbannya hancur menjadi kepingan kecil Pertapa besi yang sekarat pun mulai membayangkan saat dirinya pertama kali bertemu dengan Raja Agung Kala itu di jurang alam baka Raja Agung berdiri di hadapan pertapa dan berkata Aku tahu Kamu telah hidup dengan penuh kegelisahan Kamu juga mengalami kebingungan Rasa tidak puas Dengan segala hal di dunia ini Dan hidupmu diselimuti dengan kecemasan Hal itu telah membuatmu marah setiap hari Dan sekarang Pada akhirnya kamu telah terbebas Aku adalah jawaban dari segalanya Saat itu Pertapa penjaga besi terlihat sangat senang Dia pun akhirnya bisa tertawa Dan memeluk kaki Raja Agung sambil mengucapkan terima kasih Pertapa besi pun juga mengatakan Biarkan aku menemukan kedamaian Raja Agung Dan kini Setelah pertapa besi membayangkan saat dirinya bertemu pertama kali dengan Raja Agung Tiba-tiba saja tubuh dari pertapa besi itu pun hancur tanpa sisa Tubuh itu pun menyebar kemana-mana Seperti bola air yang meledak Sedangkan Raja Rahu kini berdiri membelakangi pertapa besi Yang tubuhnya telah berubah menjadi kenangan darah Sambil menggenggam erat pedang iblis asuranya Di tempat Raja Agung Sebagian besar kertas yang ada di ruangan itu pun terbakar dan beterbangan Raja Agung pun berteriak dengan keras Dan penuh dengan kemarahan Karena kertas-kertas yang terbakar itu Artinya adalah orang dari era kebangkitan yang dikirim ke medan perang telah mati Di mana salah satu kertas yang terbakar Berupakan kertas takdir milik pertapa besi Raja Agung pun memukul lantai dengan keras Karena dia belum bisa menerima kematian murid kesayangannya Yaitu pertapa penjaga besi Sang Raja Agung pun kini berkata Pertapa Aku telah mengecewakanmu Aku benar-benar mengecewakanmu Aku tidak bisa mewujudkan visi yang telah aku janjikan padamu Aku pernah mengajakmu untuk melangkah bersamaku Dan aku tidak akan membiarkanmu kembali ke neraka Namun kini kamu benar-benar telah pergi Seharusnya tidak seperti ini Raja Agung pun menangis penuh penyesalan Karena dia tidak bisa menyelamatkan murid kesayangannya itu Dan kini di kerajaan Asura Masih terjadi pertarungan sengit antara pejuang Asura Dengan para kelompok era kebangkitan Banteng mengamuk Hakim pemburu darah Sebagai ketua Dewan Penyusah Rakyat pun Masih mengawasi jalannya demo yang ada Di mana dalam kondisi demo besar-besaran yang cukup ricu ini Dirinya malah berencana untuk menyanyikan lagu ulang tahun Karena tidak mau pusing dengan kericuhan demo dari rakyat Asura Dan tiba-tiba saja Hakim pemburu darah merasakan sesuatu yang tidak beres Dia pun berkata Apakah sesuatu telah terjadi? Dan kali ini Sebuah pedang mengayun dengan sangat keras Yang ternyata itu adalah pedang milik Ratu Huji Yang mencoba menebas Nyonya tanpa wajah Namun si Nyonya tanpa wajah menahan tebasan dari sang Ratu Huji Dengan kedua tangannya yang cukup keras Karena tangan dari Nyonya tanpa wajah itu sudah terlatih Dengan rajin mematikan mikrofon Saat ada yang menyampaikan pendapat Inilah salah satu prestasi Nyonya tanpa wajah Yang benar-benar tidak berwajah Tiba-tiba mata dari Nyonya tanpa wajah pun menajam Karena dia saat ini merasakan sesuatu Sang Nyonya pun berkata Apa yang salah? Perasaan apa ini? Seluruh tubuhku gemetaran Dan sangat tidak nyaman Sepertinya perasaan ini datang Karena aku belum terlalu banyak makan uang rakyat Jadinya aku lemas Kalau begitu Besok aku akan memakan uang rakyat asura lebih banyak lagi Supaya aku bisa tambah kuat Nyonya tanpa wajah kemudian menggunakan kekuatan yang dia dapat dari bola hitam besar Untuk mementalkan tebasan pedang dari Ratu Huji Sontak hal itu membuat Sang Ratu terlempar ke udara Dan dengan cepat Dirinya pun bersalto kemudian menapakan kaki di atas sebuah batu Ratu Huji pun kali ini menatap serius ke arah Nyonya tanpa wajah Kemudian si Nyonya berkata Hei hei kakak asura Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa perasaanku jadi tidak nyaman saat ini? Si Nyonya tanpa wajah pun melihat tajam ke arah Ratu Huji Dan dia berkata dengan lirih Tidak, perasaan ini bukan datang darinya Karena saat ini aku merasakan sebagian hatiku terasa seperti hancur Perasaan ini sangat menakutkan Siapa yang telah membunuh para anggota era kebangkitan di luar sana? Ratu Huji pun bingung Melihat Nyonya tanpa wajah diam saja Dan kini Sang Ratu juga merasakan sesuatu Dia kemudian berdiri tegak dan tidak memasang kuda-kuda lagi Sambil melihat di kejauhan Ratu Asura itu berkata di dalam hati Ini adalah aura raja Dia telah kembali Dan pada saat ini Banyak para pejuang Asura akan melanjutkan pertarungan Namun tiba-tiba mereka berhenti Dan terlihat sangat kaget Mereka pun berkata Apa? Aura ini? Aura membunuh yang sangat besar Datang secara tiba-tiba Ini Ini adalah jiwa tempur yang sangat gila Siapa yang memiliki jiwa tempur ini selain raja kita Aku merasa bahwa raja telah kembali Dia muncul secara tiba-tiba Ya benar Ini adalah raja Raja kita telah kembali Semua rakyat Asura pun bersemangat dan senang Karena merasakan aura raja gila telah kembali ke kerajaan Asura ini Setelah dirinya lama menghilang Tanpa adanya kabar sedikit pun Dan pada saat ini Raja Gila Rahu pun sedang mengaktifkan panca indra dewa perang Yang auranya tersebar Keseluruh kota besar Dan pada akhirnya bisa dirasakan oleh semua orang Yang berada di dalam kota besar Asura ini Setelah raja Rahu membunuh pertapa penjaga besi Dia dengan cepat menggunakan indra dewa perangnya itu Dan pada saat ini Sang raja bisa merasakan Dan juga melihat semua orang yang ada di dalam kota besar Asura Dia bisa melihat kawan Dan juga lawan dimanapun berada Dengan cepat Raja Rahu pun menyilangkan pedang iblis Asura Dan akhirnya BUSS Dia pun melakukan tebasan jarak jauh Tebasan ini dinamakan Tebasan penghancur langit Sebuah aura membunuh yang luar biasa Telah dikirimkan oleh Raja Gila Rahu Ke seluruh penjuru kota besar Asura Aura itu melesat dan menyebar kemana-mana Kepulan asap tebal pun bergulung-gulung di belakang sang raja Akibat tebasan mautnya itu Meskipun tebasan itu sangat mematikan Namun tidak ada satupun pejuang Asura yang terkena aura tebasan penghancur langit Naga-naga klien Asura itu masih terbang bebas di udara Bersama dengan para pejuang Asura Tanpa terkena tebasan sedikit pun Dan dengan cepat Tebasan penghancur langit itu pun menyelimuti seluruh kota besar Asura Dan kini Tebasan itu datang dengan kecepatan yang tinggi Dimana pada saat ini Anggota era kebangkitan akan membunuh salah satu pejuang Asura dengan pisaunya Namun anggota era kebangkitan itu merasakan sesuatu yang tiba-tiba datang Dia pun kali ini menjadi terdiam Hal ini membuat para pejuang Asura bingung Dan mereka berkata Hei apa yang dia lakukan Kenapa dia tiba-tiba menjadi kaku Hei semuanya Lihatlah dia tidak bergerak Ada apa dengan bajingan itu Dia terlihat membeku seperti patung Tidak lama setelah itu Sebuah sayatan muncul di kepala anggota era kebangkitan Yang diam seperti patung itu Dan tiba-tiba saja Tubuhnya pun kini meledak seperti balon air Yang terkena sabetan pisau Bahkan para anggota era kebangkitan yang lain juga merasakan hal yang sama Satu persatu dari mereka tiba-tiba meledak begitu saja Hal ini membuat para pejuang Asura kebingungan Mereka pun melihat ke segala arah Dimana pada saat ini tubuh anggota era kebangkitan benar-benar meledak di berbagai tempat Pejuang yang melihat hal itu pun berkata Sungguh pemandangan yang indah Dan suara yang merdu seperti nyanyian ulang tahun saat ada demo yang besar di luar gedung penyusah rakyat Dan tiba-tiba saja Bola hitam besar yang memancarkan energi Kali ini menjadi retak Dan akhirnya Duar Bola hitam besar itu pun hancur berkeping-keping Seluruh energi di dalamnya menyebar ke segala arah Dan berubah menjadi hembusan angin yang besar Nyonya tanpa wajah yang melihat hal ini pun menjadi sangat panik Dan dirinya kebingungan Sebenarnya apa yang telah terjadi Kenapa tiba-tiba ada ledakan di mana-mana Si nyonya pun kali ini menjadi syok dan dia berteriak Ada apa? Divisi kita yang tidak terkalahkan Namun dengan cepat Mata dari nyonya tanpa wajah terlihat sangat kaget Dan kini Tubuhnya secara mengejutkan penuh dengan sayatan Hal ini membuat nyonya tanpa wajah berteriak dengan keras Tidak lama kemudian nyonya tanpa wajah pun tumbang Dengan banyak darah lumpur yang keluar dari tubuhnya Si nyonya pun belum mati Dan dia masih berkata lirih Bagaimana ini? Bagaimana bisa terjadi? Ratu huji pun dengan wajah yang serius melihat ke arah nyonya tanpa wajah yang tergeletak Dan dia pun berkata Itu pasti dia Tidak salah lagi Serangan seperti ini Aku pernah melihatmu saat aku masih kecil Dimana saat itu aku sangat terkejut Yang bahkan aku yang sudah terbiasa melihat darah klan Asura memercik pun Masih terkejut Dan memori itu tidak akan pernah kulupakan Itu benar-benar mengejutkanku Di arena Asura Kamu hanya melakukan satu ayunan pedang Namun semua penantang dalam kompetisi itu Berubah menjadi lautan darah Kamu melakukannya tanpa ragu Tanpa ampun Dan tanpa belas kasihan Pedang yang kamu gunakan telah menyatakan dirinya pada dunia Bahwa kamu memiliki tekad yang besar Kemana pun kamu ingin pergi Tidak ada yang akan bisa menghentikanmu Kamu menjadi pria terliar di dunia Dan kamu adalah raja dari klan dewa perang Asura Aku yakin ini semua adalah ulahmu Sang singa Asura Raja Gila Rahu Aku sangat paham Bahwa dirimu tidak akan berhenti Kamu akan terus berjalan Raja Rahu yang sudah menyalakan jiwa tempurnya pun dia menatap ke langit Matanya pun melihat dengan sangat tajam Dan tidak lama kemudian Sang Raja pun melesat dengan cepat ke langit Meninggalkan kota besar Asura Pada saat yang bersamaan Di ruangan Raja Agung Seluruh kertas takdir kehidupan pun terbakar Dan peterbangan tanpa ada yang tersisa Dimana artinya ini Semua anggota era kebangkitan telah mati Raja Agung benar-benar tidak percaya Dan dia kali ini Benar-benar depresi berat Tidak lama setelah itu Raja Agung pun menjadi agak linglung Dan tidak lama kemudian Sebuah aura membunuh yang luar biasa dengan warna ungu pun Menghancurkan atap tempat tinggal Raja Agung Namun Sang Raja masih terdiam Dan tidak bergerak dari posisi awalnya Yang ternyata Itu adalah aura dari Raja Gila Rahu Yang telah datang dan berada di atas Raja Agung Dengan pedang yang siap menebas Sang Raja Agung Raja Rahu yang sudah dipenuhi dengan emosi Dan sudah mengaktifkan jiwa tempurnya pun Kali ini akan melakukan pertarungan dengan Sang Raja Agung Kemudian Raja Agung yang juga sudah sangat marah Karena anggotanya telah dibantai Dirinya pun kini berkata Kamu berani datang langsung ke hadapanku Junior yang kasar Dan tidak tahu diri Aku akan memberimu pelajaran Dengan tanganku sendiri Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Siapakah yang akan menang dalam duel dua Raja itu Jika kalian pendukung Raja Agung Silahkan klik tombol like Tapi jika kalian pendukung Raja Rahu Silahkan komen sebanyak-banyaknya Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan share sebanyak-banyaknya Biar channel ini cepat dapat 50 ribu subscriber Dan langsung ngadain giveaway Dan jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya